Jurahan hati ini diungkapkan Jokowi saat menghadiri Konvensi Relawan Galang Kemajuan di Bogor, Jawa Barat siang kemarin. Dalam kesempatan itu, Jokowi menyatakan seorang pemimpin wajib memberikan rasa optimis kepada rakyatnya. Bukannya menyebarkan pesimisme dengan menyampaikan Indonesia bubar pada 2030. Apalagi menurut Jokowi, saat ini memang ada banyak tantangan bagi Indonesia untuk menjadi negara maju. Berbicara pesimis, 2030 bubar. Memimpin itu harus memberikan optimisme kepada rakyatnya. Memimpin itu harus memberikan semangat kepada rakyatnya. Meskipun tantangannya berat, meskipun tantangannya tidak gampang. Memang mungkin ada yang banyak berbicara, sekarang kita pahit, enggak apa-apa pahit. Memang mungkin kita susah, susah enggak apa-apa. Tapi kita melihat bahwa ada titik yang sangat terang yang kita tuju. Banyak yang dari kita ini ingin melemahkan bangsa ini dengan cara-cara yang tidak beradab. Ngomongin isu antek asing, coba. Tuding-tuding ke saya. Jokowi itu antek asing. Gagal, hilang. Ganti lagi, dia itu antek asing. Gagal, hilang lagi. Ganti lagi, isu PKI. Saya jawab saat itu. Saya ke santren-kesantren, saya ngomong. Tahun 65 PKI dibibarkan, saya itu baru berumur 3 tahun, 4 tahun, masa ada PKI Balita. Saya baru berumur 4 tahun, apa ada PKI Balita. Ada gambar-gambar, lihat di medsos. Kayak gini nih, coba. Ini waktu di NID. Itu jatuh tahun 55. Saya cari ini tahun berapa ini? Tahun 55. Saya lahir belum, saya jajar sama Jenaide, coba. Ini isu-isu apa-apaan. Tidak beradab seperti itu. Isu PKI hilang. Hilang. Ganti lagi. Isu infrastruktur. Karena infrastruktur sekarang ini, kita bangun besar-besaran. Dan rakyat memberikan apresiasi, dilemahkan dari situ. Kita ngerti semuanya. Bahwa membangun itu memang kadang-kadang ada yang salah, ada yang hilang. Itu yang kita benahi. Kita ini manusia biasa yang penuh dengan kesalahan dan kekurangan. Ganti lagi nilang. Ganti lagi isu utang. Iya, Indra. Isu utang saya di lantai itu utangnya juga 2.700 triliun. Ini saya ngomong apa adanya. Bunganya setiap tahun 250 triliun. Kalau 4 tahun sudah tambah seribu. Ngerti enggak ini? Supaya ngerti. Jangan dipikir. Saya utang seperti itu. Enak aja. Pokoknya isu ini, kita jawab ulang. Ganti isu ini. Isu ini kita jawab ganti isu ini. Sekarang isunya ganti lagi. Isu kaos. Ganti presiden 2019. Iya kan? Pakai kaos. Masa kaos bisa ganti presiden? Yang bisa ganti presiden itu rakyat. Kalau rakyat itu memukul. Enggak, ya bisa. Kalau rakyat enggak mau, ya enggak bisa. Yang kedua yang ada keadaan dari Allah. Sebenarnya wa ta'ala. Masa pakai kaos itu bisa ganti. Saya menemukan kamu untuk menggunakan dia. Ini seperti yang sudah sekarang. Let me jumpa. Seamu terjakan. Oh. Terima kasih.